Mas Tuni, kita langsung aja nih Salah satu poin yang akan dibicarakan ya Dalam empat isu ya Empat isu di bidang pendidikan nih dari G20 Adalah soal masa depan dunia kerja pasca pandemi ini Nah, sebagai pengamat pendidikan Saya mau tanya ke Mas Tuni nih soal Peta pendidikan Indonesia ini sejauh ini sudah seperti apa Terutama dalam persiapan menuju masa kerja nih Apakah sudah idealkah atau masih banyak nih Hal-hal yang perlu diperbaiki nih Mas Ya, tampaknya memang kalau kita melihat dari konstruksi Mulai dari yang level SMA, SMK maksud saya Sampai kemudian yang di mahasiswa Tampaknya kita perlu mereformasi kembali Kebijakan-kebijakan dalam rangka mempersiapkan Anak-anak Indonesia untuk dunia kerja Mas Karena pasca pandemi ternyata Dari hasil riset internasional Misalkan dari riset McKinsey Itu ditemukan ada sekitar 25 Yang sekarang ini 25% dari total jenis-jenis pekerjaan Yang memang harus alih pekerjaan Jadi mereka harus mau gak mau berubah Bekerja secara jarak jauh, remote Dan kemudian harus mereskill lagi ya Atau upskill lagi Jadi memilih keterampilan-keterampilan baru Untuk mereka dapat kemudian masuk lagi di dalam dunia kerja Karena terus terang banyak terjadi kehilangan pekerjaan Selama masa pandemi ini Dan itu kemudian bahkan setelah pandemi ini sudah mulai agak pulih Itu pun modelnya masih hybrid Mas Jadi ada beberapa yang memang harus ditata kembali Medcom.id A part of Media Group Network